Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semuanya Masukpun kita liburan Kita akan membahas Terutama saya akan membahas mengenai Bab 6 Yakni karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka RKRI Yang pertama adalah Makna persatuan dan kesatuan Yang pertama adalah Makna persatuan dan kesatuan Yang perlu kita ketahui Persatuan dan kesatuan ini adalah Sangat penting sekali untuk Membina suatu masyarakat Yang berada di Indonesia Nah Kita bisa melihat Persatuan dan kesatuan di Indonesia ini Lahir dalam proses yang sangat panjang sekali Yang bisa muncul seperti Adanya organisasi Budi Utomo Adanya Sumpah Pemuda tahun 1928 Dan proklamasi kemerdekaan Dalam undang-undang juga dituliskan Dalam undang-undang 45 Juga dituliskan bahwa Pasal 1 ayat 1 Yang ini berbunyi Berbunyi tentang Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik Ya Negara Indonesia Negara kesatuan Bentuknya Bentuknya republik Oke Itu Di dalam undang-undang 45 Pasal 1 Ayat 1 Dan juga Di dalam Pancasila Ya Lupa Ada Pancasila Sebagai dasar negara kita Juga tertuang Pasal ketiga Yang kalian pasti Memaaf Bukan pasal tiga Silah Ketiga Ya ini bunyinya Persatuan Indonesia Oke Persatuan Indonesia Nah Mengapa disitu sangat penting sekali Menjaga persatuan dan kesatuan Apa Pentingnya Nah ketika kita Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia Yang pertama Terjalinnya kebersamaan Ya jadi kita akan Terjalin kebersamaan tersebut Berikutnya adalah Rasa saling melengkapi Melengkapi Satu dengan yang lainnya Adanya Adanya Persatuan Persatuan-kesatuan ini Saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Berikutnya Tingginya sikap toleransi 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 sangat tinggi Berikutnya Yang terakhir adalah Sikap Sikap Saling tolong-menolong Ya sebenarnya banyak lagi Yang timbul akibat adanya persatuan dan kesatuan Ya silahkan kalian bisa List sendiri Apa saja yang timbul Dari adanya persatuan dan kesatuan Oke Baik Usahat akan lanjutkan Pembahasan yang kedua Yang B Arti penting dalam Pemahaman karakteristik daerah dan tempat tinggal Nah perlu kita ketahui yang B ini kita akan membahas Mengenai Perjuangan Sebelum Kemerdekaan Ya Jadi perjuangan Sebelum kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka Oke Ya Untuk yang B ini Itu yang akan pusat bahas Perjuangan sebelum kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka Nah perlu kita ketahui Ya Indonesia ini Sangat lama sekali dijajah oleh bangsa Eropa Ya Dijajah Bangsa Eropa Yang kalian perlu Yang perlu Yang kalian sudah banyak ketahui Ya ini Bangsa Eropa itu Ya Adanya 3G Adanya 3G Ya sekaligus 3G ini ada Bisa disebut dengan Gold Glory Dan gospel Ya salah satunya mereka mencari kekayaan Mencari kejayaan Dan juga Apa Ini menyebarkan Agama Ya Atau kepercayaan Keyakinan Mereka datang ke Indonesia Sekaligus disini juga Mereka Mengambil Ya Mengambil Hasil Alam Indonesia Untuk mereka jual Ke Bangsa lainnya Atau ke Bangsa Eropa Karena pada saat itu Ya pada saat itu Yang diambil adalah Rempah Rempah Ya Rempah-rempah ini Harganya Kalau sekarang Bisa seperti Mas Harga Harga pada saat itu Seharga Mas Ya Maka Bangsa Eropa Sangat tertarik sekali Dengan bangsa Indonesia Nah Disini juga Muncul Yang namanya Perlawanan Oke Ada perlawanan Ya Perlawanan dari bangsa Indonesia Pada saat itu Masih belum jadi Bangsa Indonesia ya Jadi Bisa dibilang Nusantara lah ya Ada perlawanan Warga Warga negara Di waktu saat itu Di antaranya Ada perlawanan Rakyat Sumatera Ada rakyat Bali Jawa Nah lagi Sulawesi Ya Dan lain sebagainya Nah Semua itu Dilakukan adalah Ingin mengusir 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 Para Penjajah Yang Sangat berugikan Bangsa Indonesia Oke Contohnya Salah satunya adalah Salah satunya adalah Perlawanan di Jawa Yang kita ketahui adalah Dipimpin Oleh Pangeran Pangeran Diponogoro Ya Nah disitu Perlawanan Pangeran Diponogoro Terjadi tahun 1825 Sampai 1830 Ya tidak lain adalah Karena Pangeran Diponogoro Melakukan perlawanan Ini atas Dasar Kesengsaraan Rakyat Indonesia Dalam Penjajahan Belanda Pada saat itu Nah ada lagi Yang sering dikenal juga Pelawanan Di Sumatera Siapa Ada yang tahu ya Ya Yang dipimpin Biasanya Adalah Oleh Cut Cudnya Din Ya Ada juga Tengku Umar Ya Cudnya Din Tengku Umar Dan ada juga Panglima Polim Ya Panglima Polim Ya Nah disitu juga Banyak kerja di perlawanan Karena Ya Bangsa Belanda ini Tidak lain adalah Menyengsarakan Rakyat Ya Ya Pastinya kalian tahu ya VOC VOC ini adalah Kongsi Dagang Belanda Ya Yang dimana Rempah-rempah Rempah-rempah Semua dimonopoli Ya Di Oleh VOC ini Oleh VOC ya Sehingga Sangat merugikan sekali Bangsa Indonesia Pada saat itu Ya Oke Baik Anak-anakku semuanya Itu Tentang Perlawanan-perlawanan Yang ada Di Indonesia Pada sebelum Masa Kemerdekaan Indonesia Oke Kita lanjutkan Yang berikutnya adalah Masa awal Pergerakan Nasional Ya Masa Awal Pergerakan Nasional Ya Oke Lebih saja ini dibilang yang Tadi adalah perlawanan Yang pertama Ya Perlawanan bangsa Indonesia Dengan adanya penjajah itu Nah Sekarang kita masuk pada Masa awal pergerakan nasional Masa awal pergerakan nasional ini Di latar belakangi Dengan Munculnya Ya Muncul Kalau dibilang Anak-anak muda Ya Anak muda Yang Yang terpelajar Nah Ini menjadi Pelopor Ya Jadi anak-anak muda Yang terpelajar ini Menjadi pelopor Kebangkitan Nasional Ya Apa saja Organisasinya pada saat itu Organisasinya Ya Organisasinya pada saat itu Ada yang pertama Budi Utomo Ya Yang kedua Adalah Si Yang sebelumnya Ya Sebelum menjadi Si adalah SDI Ya Yang pertama ini SDI Serekat Dagang Islam Terus diganti Menjadi Si Serekat Islam Ya Agar menjadi Luas Apa Fungsi dan tujuan SDI ini Dirubah menjadi SDI Oke Berikutnya ada Muhammadiyah Ada Muhammadiyah Ada Nahdatul ulama Ya Ada NU juga Terus berikutnya Ada Yang terakhir Adalah Indis Partij Ya Indis Partij Atau disebut Apa Pendirinya Adalah Tiga Serangka Nah Oke Baik Ini Organisasi Organisasi Yang Menciptakan Pergerakan Baru Ya Ini Pergerakan Nasional Ya Untuk Bangsa Indonesia Yang dimana Disini Banyak Terjadi Awal Kebangkitan Nasional Oh ya Perlu Diketahui Nah Awal Kebangkitan Nasional Kita Bangsa Indonesia Itu Ya ini Sudah Awal Berdirinya Budi Utomo Ya ini 20 Mei 20 Mei Tahun 1908 Itu Maka sampai sekarang 20 Mei ini Diperingati Sebagai Hari Kebangkitan Nasional Baik Mungkin sampai disini dulu Penjelasan Ustaz Kita akan lanjutkan Di Video berikutnya Ya Silahkan Kalian belajar sendiri Bukunya Insyaallah Di buku itu lengkap Kalian tinggal Belajar Bersama orang tua Selama masa Karantina Di rumah Atau Apa ya Isolasi Jadi Tidak Pergi keluar dulu ya Anak-anak Tetap ada di rumah Terima kasih Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati